Lenggakan kasus COVID-19 pasca libur lebaran di Kabupaten Kudus juga diikuti oleh tingginya angka tenaga kesehatan yang ikut terpapar. Tercatat, sudah lebih dari 358 tenaga kesehatan di Kabupaten Kudus. Para nakes tersebut terdiri dari 30 tenaga dokter, 104 perawat, 83 bidan, dan 141 tenaga dinas kesehatan. Sebagian dari mereka sedang menjalani perawatan di rumah sakit terujukan, dan sebagian lainnya sedang menjalani isolasi. Menurut pelaksana harian Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, hingga saat ini memang banyak tenaga kesehatan di Kabupaten Kudus yang tumbang. Namun dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan, telah mengirimkan bantuan sebanyak 81 tenaga kesehatan di Kabupaten Kudus. Tenaga kesehatan saya kira masih banyak yang tumbang memang, tapi kita maksimalkan. Sampai itu kita sudah dapat bantuan dari pemerintah tiket asasan yang sampai di Kudus, kalau tidak salah, datanya sudah pernah kami kirim. Kalau tidak, tujuh pelatihan itu berapa itu. Tenaga medis bantuan tersebut saat ini sudah diperbantukan di tujuh rumah sakit terujukan di Kabupaten Kudus. Mereka diharapkan dapat membantu melayani secara maksimal para pasien COVID-19 di Kabupaten Kudus. Iwan Miktahudin, Kompas TV, Kudus. Iwan Miktahudin, Kudus.